Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palopo menggelar acara peluncuran pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo 2024 yang bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila pada Sabtu 1 Juni 2024 malam di lapangan Pancasila Kota Palopo. Acara peluncuran tersebut juga menendai dimulainya Pilekada 2024 di Kota Palopo dengan penyerahan maskot pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 kepada pemenang. Maskot yang kita pilih dan itu merupakan keputusan Dewan Juri yaitu burung alo, orang Palopo menyebutnya burung alo. Kenapa kita memilih burung alo? Semata untuk memperkenalkan kepada generasi muda bahwasannya Sulawesi memiliki burung endemik yang mungkin bisa digatakan hampir punah. Jadi kita menyampaikan pesan kepada generasi muda bahwasannya burung alo ini harus kita jaga kelestariannya. Irwandi Jumadin, Ketua KPU, menekankan bahwa kesuksesan acara ini tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah Kota Palopo. Dalam sebutannya, Irwandi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Palopo atas dukungannya serta mengapresiasi jajaran PPK dan PPS sekota Palopo yang telah dilantik untuk tugas menjelang Pilekada 2024. Ia juga menekankan pentingnya integritas bagi semua anggota PPK dan PPS serta berharap agar pemerintah daerah TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat dapat mendukung terciptanya pemilihan kepala daerah yang aman, damai, dan sukses di Kota Palopo. Bahwasannya, Pilekada ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kita semua. Jadi, wajib bagi semua masyarakat untuk menyukseskannya. Sementara itu, Asisten Dua Kota Palopo, Irwan Hamid, yang mewakili PJ Wali Kota Palopo, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyukseskan Pilekada Serentak tahun 2024. Dia juga mengapresiasi peran TNI Polri dan masyarakat dalam menciptakan suasana pemilu yang damai di Kota Palopo. Hadir dalam acara tersebut adalah jajaran pemerintah Kota Palopo, Korkopimda Kota Palopo, Bawaslu Kota Palopo, serta sejumlah jajaran partai politik di Kota Palopo. Alfian Talha mengabarkan dari lapangan Persesila Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!